LSI Deni J.A. meyakini bakal Capres Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan Anies Baswedan untuk jadi calon wakil presidennya di Pilpres 2024. Kesimpulan itu diambil berdasarkan survei terbaru LSI Deni J.A. Dalam survei itu LSI Deni J.A. melakukan head-to-head antara dua bakal Capres Prabowo dan Ganjar Pranowo. Hasilnya Prabowo memperoleh 52 persen suara, sementara Ganjar mendapat 41,6 persen suara. 6,4 persen sisanya tak tahu atau tak jawab. Artinya jarak elektabilitas Prabowo ke Ganjar sudah mencapai 10,4 persen. Oleh sebab itu Direktur CPI LSI Deni J.A. Hangorodoso Pamungkas berpendapat Prabowo tak boleh lengah soal pemilihan Cawapres. Pertama Prabowo dirasa perlu penguatan untuk daerah Jawa Tengah sehingga perlu sosok seperti Wali Kota Solo, Gibran Rakabumingraka atau sosok seperti Kofifah untuk memperkuat suara di Jawa Timur. Kedua, Prabowo juga memerlukan penguatan Cawapres untuk isu ekonomi seperti sosok Erik Thohir dan Air Langga. Ketiga, Prabowo juga tak boleh lupakan sosok Anies Baswedan. Anies Baswedan juga dapat dipertimbangkan sebagai Cawapres jika ia gagal mendapatkan tiket Capres, hujar Hangoro dalam rilisnya dikutip Senin 1 Agustus 2023. Kepula, dan berita terkkatところ tiga. Terima kasih. Terima kasih.